Jangan lakukan pada orang lain, apa yang kamu tak ingin dilakukan pada dirimu. Kesunyian adalah kawan sejati yang tak pernah berhianat. Buat apakah seluruh kemenangan jika harus dilakukan dengan cara menghancurkan, melukai, atau mematikan kehidupan orang lain? Permata tak akan bisa diasah tanpa gesekan, begitu pula manusia, tak ada yang sempurna tanpa cobaan. Bila kamu tahu berlakulah sebagai orang yang tahu. Bila kamu tidak tahu katakanlah bahwa kamu tidak tahu. Itulah yang disebut mengetahui. Pilihlah sebuah pekerjaan yang kamu suka dan kamu tidak perlu bekerja sepanjang hidupmu. Mereka yang tidak bisa memaafkan orang lain, menghancurkan jembatan yang akan dilewatinya. Kemenangan sejati bukanlah karena kamu tidak pernah kalah, namun karena kamu sanggup bangkit kembali setiap kali kamu jatuh. Hidup itu sangat sederhana, tapi kita yang membuat hidup menjadi rumit. Mengetahui hal yang benar dan tidak melakukannya adalah pengecut. Ketika kemarahan meningkat, pikirkanlah konsekuensinya. Segala sesuatu memiliki keindahannya sendiri, tetapi tidak semua orang bisa melihat keindahannya. Manusia unggul selalu rendah hati saat berbicara, tetapi selalu luar biasa dalam tindakan. Hargailah diri Anda sendiri, maka orang lain pun akan menghargai Anda. Kemanapun kamu pergi, pergilah dengan seluruh hatimu. Kesuksesan bergantung pada kesiapan sebelumnya, dan tanpa persiapan tentunya hanya akan ada kegagalan. Kita harus merasakan kesedihan, tetapi tidak larut dalam kelamnya kesedihan itu. Dia yang belajar, tetapi tak berpikir, tersesat. Dia yang berpikir, tetapi tak belajar, berada dalam bahaya besar. Kebaikan tidak pernah berdiri sendiri. Dia yang melakukannya akan memiliki kawan. Jika rencana Anda adalah menanam padi, itu rencana satu tahun. Jika rencana Anda adalah sepuluh tahun, tanamlah pohon. Jika rencana Anda untuk seratus tahun, didiklah anak-anak. Kebijaksanaan, gelas kasih, dan keberanian adalah tiga kualitas moral manusia yang diakui secara universal. Semakin banyak orang bermeditasi pada pikiran-pikiran baik, semakin baik dunianya dan dunia pada umumnya. Pendidikan melahirkan keyakinan. Keyakinan melahirkan harapan. Harapan melahirkan perdamaian. Kerendahan hati adalah fondasi yang kuat dari semua kebajikan. Hanya yang paling bijaksana dan paling bodoh yang tidak bisa berubah. Belajarlah seolah-olah kamu tidak akan pernah bisa menguasainya. Tahan seolah-olah Anda akan takut kehilangannya. Tidak peduli seberapa lambat Anda bergerak selama Anda tidak berhenti. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.